Intro Pernyata penuh arti, penulis naskah jelaskan makna sebenarnya dari Flower of Evil Penulis naskah Flower of Evil yakni Yo Jung Hee belum lama ini melakukan wawancara Dalam kesempatan tersebut, dia membahas berbagai hal menarik tentang drama ini termasuk alasannya menciptakan judul Flower of Evil Seperti yang diketahui, drama ini bercerita tentang seorang detektif wanita Moon Chai Won yang mencintai suaminya Lee Jung Ki dengan tulus selama 14 tahun Namun ia mulai mencurigai suaminya yang tampak sempurna sebagai pembunuh berantai Dengan konsep seperti itu, Flower of Evil sukses menjadi drama yang penuh dengan ironi Di balik judul Flower of Evil, rupanya tersimpan sejumlah makna mendalam Penulis Yo Jung Hee menjelaskan bahwa dia ingin pemirsa bisa memikirkan indahnya kehidupan saat putus asa Saat menciptakan karakter Doyun Su, aku memikirkan buku puisi Charles Baudelaire yang berjudul Last Floor du Mall Puisi-puisinya berkisah tentang kekacauan dan kegelisahan yang muncul ketika nilai-nilai kemasyarakatan yang seharusnya jelas dan hitam putih menjadi ambigu dan berbatas Jelas penulis Yo Jung Hee Aku pikir itu mirip dengan karakternya, aku ingin orang-orang berpikir tentang indahnya kehidupan yang putus asa ketika mereka memikirkan drama ini Imbunya kemudian Lebih lanjut penulis Yo Jung Hee menjelaskan Aku ingin membagikan pesan bahwa di mana kejahatan dikubur bunga masih bisa mekar Flower of Evil mewakili citra Doyun Su yang tidak dapat didefinisikan sebagai hitam, putih, atau merah Ini juga mewakili citra Cha Ji Won yang harus belajar menerima dunia baru setelah meruntuhkan penghalang di dalam dirinya Bungkas Sang Penulis Sementara itu, episode terbaru Flower of Evil yang tayang pada Rabu 2 September malam kemarin mencatat rating sebesar 3,8% Angka ini menandai peningkatan sebesar 0,2% jika dibandingkan dengan episode yang tayang pada pekan sebelumnya